Halo, Saudara-saudara Tuhan Puji nama Tuhan Jumpa lagi dengan saya, Zuniwan Di Zuniwan 01 Channel Saudara-saudara Tuhan, kiranya Damai sejahtera Daripada Allah Bapak Tuhan Yesus Kristus dan Allah Rok Kudus Tuhan Senantiasa melimpah Bagi kita semua Dan Saudara-saudara Tuhan, di kesempatan ini Kita kembali menanggapi Pernyataan seorang Bapak yang mengatakan Bahwa Banyak orang minang murta Percaya Tuhan Yesus Selamat lho Tuhan Kalau memang benar Apa yang dia katakan Saya katakan Puji Tuhan Nah, sebelum kita lanjut Mari kita sama-sama menyaksikan Cuplikan videonya Di video berikut Di Medan, di Mandalin, Natal Di Haji Sampai ke Malaysia Orang bilang Orang minang itu agamanya kuat Orang bilang Kalau orang minang Pasti Islam Tapi, jangan lupa Ibu Dulu Dulu Orang minang Pasti Islam itu Dulu Tahu gak Bapak Ibu Boleh mendengarkan Boleh mendengarkan Pernyataan seorang Bapak yang mengatakan Bahwa Ya Banyak orang minang Yang percaya Yesus Artinya murta Nah, selalu Nah, selalu Tuhan Benar apa Tidaknya Saya kurang tahu Pasti Saya belum survey Dan, sekali lagi Saya tidak tahu Apa benar Atau tidak Yang disampaikan oleh Bapak di video tadi Namun Di sini Saya mau katakan Kalau memang itu Benar Kita bersyukur Dimana Hari-hari ini Semakin banyak orang Yang percaya Bahwa Yesus Kristus Adalah Tuhan Dan jurus Selamat Dalam kehidupan Mereka Nah, selalu Dalam Tuhan Berbicara Tentang Percaya Yesus Ya Selalu Saya katakan Bahwa Ya Siapapun Yang mengaku Bahwa Yesus Adalah Tuhan Itu Bukan hanya Berasal dari Diri Mereka Sendiri Itu bukan Karena Hanya Keinginan Mereka Semata Tetapi Itu Atas Pekerjaan Roh Kudus Tuhan Yang memperkenalkan Yesus Di dalam hati Mereka Sehingga Mereka Mengenal Yesus Bahwa Yesus Adalah Tuhan Dan mereka Percaya Akan hal itu Dan mereka Beriman Kepadanya Yesus sendiri Berkata Bahwa Ya Bukan Kita Yang memilih Dia Tetapi Dia Yang memilih Kita Ya Tuhan Yang lebih Dulu Memilih Kita Menjadi Umat Itu Kata Yesus Di dalam Firman Tuhan Jadi Kalau hari-hari Ini Banyak Orang Yang percaya Yesus Ya Seperti Yang Diyatakan Oleh Beliau Di video Tadi Saya Katakan Bahwa Itu Atas Pertolongan Tuhan Itu Atas Penyataan Tuhan Dan Itu Seizin Tuhan Ya Tidak Mungkin Kita Mengenal Tuhan Tanpa Tuhan Itu Sendiri Memperkenalkan Dirinya Kepada Kita Melalui Kuasa Roh Kudus Tuhan Ya Senang Tuhan Tidak Seorang Pun Yang Bisa Percaya Kepada Yesus Tuhan Kalau Bukan Tuhan Yang Memilih Dia Kalau Bukan Allah Roh Kudus Tuhan Yang Sudah Bekerja Di Dalam Hatinya Sekali Lagi Firman Tuhan Berkata Bukan Kamu Yang Memilih Aku Tetapi Akulah Yang Memilih Kamu Ya Tuhan Yang Telah Memilih Kita Ya Tuhan Yang Telah Mengasihi Kita Kita Mampu Mengasihi Tuhan Karena Tuhan Lebih Dulu Mengasihi Saya Dan Saudara Itu Iman Kristen Jadi Jangan Kita Katakan Kalau Orang Percaya Yesus Itu Semata-mata Keinginannya Itu Semata-mata Kemampuannya Itu Semata-mata Karena Dia Mau Menjadi Orang Kristen Tidak Selama Tuhan Tidak Segampang Itu Ya Siapapun Yang Mengaku Yesus Adalah Tuhan Itu Karena Dia Didorong oleh Roh Kudus Tuhan Karena Di dalam dirinya Roh Kudus Tuhan Bekerja Roh Kudus Tuhan Berkarya Sehingga Sehingga Dia Mampu Mengenal Yesus Sebagai Tuhan Sehingga Dia Mampu Percaya Bahwa Yesus Adalah Tuhan Dan Juru Selamat Ya Setelah Kudus Tuhan Sekali Lagi Jikalau Memang Benar Adanya Apa Yang Dikatkan Oleh Bapak Di video Tadi Bahwa Hari-hari Ini Banyak Orang Yang Percaya Yesus Khusususnya Orang Minang Kata Beliau Kita Bersyukur Tetapi Sekali Lagi Benar Atau Tidaknya Yang Beliau Sampaikan Di video Tadi Saya Tidak Tahu Pasti Ya Saya Hanya Bersyukur Kalau Ada Orang Yang Percaya Khususus Selain Itu Juga Saya Katakan Bahwa Berpindah Keyakinan Itu Urusan Pribadi Masing-masing Itu Haknya Kita Masing-masing Saya Dan Saudara Punya Hak Memilih Agama Mana Yang Kita Percaya Sebagai Agama Yang Benar Dan Kita Punya Hak Memilih Kepada Siapa Kita Percaya Terlalu Tuhan Khususnya Anak-anak Tuhan Orang-orang Percaya Dalam Yesus Kristus Kita Bersyukur Jika Hari Ini Kita Percaya Kepada Yesus Karena Apa Karena Allah Roh Kudus Tuhan Yang Membuat Kita Percaya Kepada Yesus Karena Yesus Sendiri Yang Telah Memilih Saya Dan Saudara Tuhan Kiranya Video singkat Ini Memberkati Kita Menguatkan Iman Kita Dan Membuat Kita Semakin Bersuka Cita Di Dalam Tuhan Yesus Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Tuhan 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 Tuhan